Rapat Kabinet Prabowo Subianto akan berlangsung di lapangan golf yang terletak di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Akan ada sekitar 120 tenda yang disiapkan untuk tempat bermalam bagi 109 anggota Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf and Country Club. Rapat Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Magelang pun akan turut serta dalam menyiapkan kegiatan tersebut. Pejabat Bupati Magelang Sepio Ahanto menyebut nantinya rombongan kenegaraan itu disambut belajar di sepanjang jalan Magelang, Yogyakarta. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang ditunjuk Presiden Prabowo untuk menyusun agenda kegiatan anggota Kabinet Merah Putih dalam sepekan ke depan mengatakan Presiden Prabowo mengagendakan kegiatan bimbingan dan pelatihan di Agmil Magelang. Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Prasetyo menyebut kegiatan di Magelang itu bersifat penting. Selain sebagai pembekalan program juga menjadi ajang mempererat kerjasama di masing-masing kementerian atau lembaga. Menanggapi akan adanya rapat kabinet, Menteri Kebudayaan Fadlison pun menyambut dengan antusias rencana rapat kabinet di Magelang itu. Ia menjelaskan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk membangun ikatan antara Menteri dan Presiden serta membangun tim kerja yang solid. Fadlison menambahkan, para Menteri nantinya juga diminta untuk memaparkan berbagai program dan kebijakan yang akan dilakukan ke depannya, berdasarkan hasil kajian dengan tim sebelumnya yang sudah melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Terima kasih telah menonton!